Eh, aduh. Duduk dong kamu. Bentar. Kamu mau kemana? Gak mau sarapan bareng aku. Aku mau cuci tangan dulu sebentar. Pingkan. Kamu kenapa? Gak, aku gak apa-apa. Bener. Eh. Pingkan. Kamu gak apa-apa. Sakit lagi. Aku gak apa-apa. Bener ya. Kamu gak usah bohongin aku deh. Enggak. Udah sekarang kamu berangkat kerjaan. Kerjaanku gampang. Yang penting kesehatan kamu. Ya, gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Cepet kamu berangkat sana. Nanti terlambat. Udah cepet berangkat. Begitu bahaya penyakit kamu, Pingkan. Udah. Nanti terlambat. Pingkan. Kerjaanku gampang, Pingkan. Udah. Udah. Ya udah. Kamu hati-hati ya. Ya. Nanti terlambat lagi. Udah. Bantu mama sayang. Bantu mama. Biarkan mama mati. Hai semuanya selamat datang di channel PG Movie Review. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film tentang wanita cantik hamil kembar mules kontraksi sampai susah melahirkan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari. Bagi kalian yang punya produk UMKM dan ingin memasang iklan silahkan hubungi email di bawah. Kami akan mempromosikan ke semua sosial media PG Movie Review. Non dan Hans Tobing adalah sepasang suami istri yang saling mencintai. Cintanya tak surut meski non belum bisa diterima di lingkungan keluarga Hans. Mereka mencoba bertahan sampai kapanpun dan tidak memedulikan nyinyiran sana sini. Non dan Hans juga telah dikaruniai keturunan. Toga orang anak telah mewarnai kehidupan mereka. Hingga suatu hari muncul kabar gembira. Keluarga Hans akhirnya bersedia menerima kehadiran non. Mereka tidak lagi memusuhi dan mulai terjalin komunikasi. Hal ini membuat non merasa sangat lega karena kehidupan mulai tenang. Namun kebahagiaan itu tidak berumur panjang. Keluhan sakit di tubuh non membuatnya harus menerima kenyataan pahit. Non difonis mengalami kanker rahim yang membuatnya cukup shock. Begitu pula dengan keluarga non, mereka sangat terguncang. Meski demikian, Hans adalah suami bertanggung jawab. Dia dengan sekuat tenaga berusaha mengorbanan apapun demi keselamatan istrinya. Anak-anak non juga sangat bersedih. Mereka merasa bersalah terhadap ibunya. Bahkan, anak ragil sampai menganggap dirinya adalah pemicu dari sakit kanker yang dialami non. Tapi, tidak demikian dengan non. Sekalipun sel abnormal kanker terus menggerogoti tubuhnya, Non tetap menunjukkan semangat hidupnya. Alasan utamanya, dia menyadari jika ketiga anaknya masih sangat membutuhkan kehadirannya. Inilah yang kemudian membuat kisah tersebut makin menarik. Non tetap melanjutkan pengobatannya dengan semangat hidup yang tinggi. Sekian video untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari di bawah. Bagi kalian yang punya sebuah produk dan ingin mengiklankan di channel kami, silahkan hubungi email di bawah. Untuk pertama kali coba, pemasangan iklan gratis. Terima kasih.